Tak hanya masyarakat lokal, jumlah warga negara asing terjaring razia perut lapar yang diadakan relawan di kawasan pantai Padmalegian, Kuta, Bandung, Bali. Keterbatasan finansial membuat sebagian besar WNA-nya risiko habisan bekal dan mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tak hanya gencar mendatangi sejumlah lokasi masyarakat marjinal, razia perut lapar yang digelar para relawan di kawasan Legian, Badung, Bali, juga menyasar kawasan pantai Padmalegian. Selama ini banyak warga yang melapor jika sejumlah warga negara asing kerap terlihat meminta-minta makanan kepada pengunjung pantai. Relawan pun akhirnya menjaring salah seorang wisatawan Belanda bernama Hebert. Meski malu, namun WNA asal Belanda tetap menerima nasi bungkus dengan senang hati. Hampir setiap hari ada sejauh warga negara asing yang terjaring razia perut lapar di kawasan Legian. Wisatawan yang terjaring razia umumnya mengalami kesulitan finansial karena keuangannya sudah mulai menipis. Para wisatawan itu umumnya memilih menetap di Bali selama pandemi, lantaran tidak ada lagi ruti penerbangan menuju negaranya. Selama hampir enam bulan menetap di Bali, sebagian besar wisatawan tak hanya terbiasa makan nasi bungkus, tapi juga makan bakso di sepanjang pantai Legian. Adanya razia perut lapar diharapkan meminimalisir resiko kelaparan yang mengancam maupun dampak sosial lainnya, karena dalam sehari warga negara asing setidaknya bisa mengisi perut minimal satu kali. Kelaparan ini bukan hanya menyasar warga lokal, warga pendatang, warga marginal, tapi juga wisatawan. Memang banyak wisatawan mancanegara yang biasanya minta nasi bungkus dari kita, karena memang nasi bungkus ini di saat mereka sudah enam bulan di sini perutnya sudah seperti beradaptasi dengan kita. Bahkan ada juga wisatawan makan bakso karena mengirit biaya mereka tinggal di sini. Selain diberi makan nasi bungkus, masyarakat yang kelaparan ini juga menerima hand sanitizer, masker, serta vitamin C secara gratis. Diharapkan mereka tetap jalani protokol kesehatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, AINIS melaporkan.